Agak mundur dikit, biar dapat bapak ibu Kas, jangan mundur, delete guys Sip, aku turun, sip Insert turun Ya Oke, ya Bang Sandi mungkin bisa Pak Kaset, bisa mungkin agenda hari ini bagaimana Pak? Oke, jadi rekan-rekan media sekalian Pada hari ini kita memang melakukan Minta acara tambahan terhadap Saudari Plapor Sifhaju Dan juga pada kesempatan ini juga kita mempertemukan Kedua pihak Dari pihak korban sendiri Saudari Sifhaju dan juga Dari pihak keluarga tersangka Dan nanti silakan Dari pihak keluarga yang Memberikan keterangan Terkait hasil dari pertemuan Yang sudah dilakukan pada siang hari ini Oke, Sifha bagaimana mungkin? Sifha tentu dihidupkan Oke, ya Tadi Kebetulan sudah sempat dipertemukan Antara pihak keluarga Pelayan kami Dan juga pihak keluarga terlapor Yang sebelumnya dipertemukan Belum ada Mbak Sifha-nya Hanya kami keluarga dan keluarga Kemudian setelah Diberi kesempatan Dari pihak keluarga terlapor Sudah menyampaikan permintaan maafnya Secara ikhlas tulus Dan berjanji Menjaga anaknya Tidak akan melakukan Perbuatan itu lagi Dan juga Sudah memberi jaminan Kepada pihak keluarga Klien kami sendiri Kemudian dari pihak klien kami Sudah memaafkan Dan akhirnya juga Mbak Sifha tadi Sampai juga masuk ke dalam ruangan Bertemu dengan terlapor Dan terlapor juga Meminta maaf Dan kemudian Yang memberi statement langsung adalah Dilanjut oleh pihak keluarga Terlapor Mungkin bisa Mbak Sifha Mbak Sifha Tidak akan terlapor Ini adalah Kejadian yang pertama Dan terakhir Dan saya berjanji Akan menjaga anak kami Dari hal yang demikian Hal yang Melanggar buku Dan tadi kami sudah Bincang-bincang anak kami Dah kapok Tidak akan Bermain Di media sosial Karena memang anak kami Kurang paham hal Saya kira itu Yang bisa selamat Bagaimana sih Mas Ntri sudah memahamkan Sebenarnya gini sih Ntri dari permasalahan ini Aku Jadi emang tujuan awal Dari pelaporan aku adalah Karena aku merasa terancam awalnya Karena Aku takut Jika ancaman yang ditujukan ke aku Itu benar akan terjadi Dan setelah tadi bertemu dengan Bapak Dan juga Ibu Dan juga terlapor Mungkin Jadi ngebuka Sudut pandang baru lagi Kali ya buat aku Dan Aku harap Disini dengan adanya Semua pemberitaan ini Dari teman-teman media Yang ada disini Nggak ngebuat terlapor Jadi Disudutkan juga Gitu loh Jadi Itu kayak roda Yang Yang bakal terus berjalan Gitu loh Bully-bully itu akan terus Seperti itu Ntar ini dibully Ini dibully Terlapor dibully Itu akan jadi Hal yang gak pernah putus Gitu hal itu Justru Yang kita pengen Udahin disitu Adalah bully itu sendiri Jadi bukan berarti Orang yang dibersalah Juga harus disudutin Bukan seperti itu Hukumnya Dan dengan Pertemuan tadi Yang terjadi antara aku Terlapor dan juga Bapak dan Ibu Juga Bukan berarti Terlapor adalah orang yang jahat Bukan seperti itu Semuanya adalah salah paham Dan beliau Beliau ini adalah Orang tua yang sangat Luar biasa Jadi Kita gak perlu Membesar-besarkan Masalah ini lagi Sebenarnya Karena semuanya udah clear Sekarang insyaallah Dan Apa ya Ya ini Banyak pembelajaran baru sih Buat Bukan Buat aku aja Dan semoga buat semuanya Jadi gak ada yang perlu diadili Diadili dengan Dengan apa ya Dengan satu sisi Di social media Dari pihak aku Ataupun pihak terlapor Atau Bapak dan Ibu juga Karena Aku percaya Semuanya hanya salah paham aja Dan Ibu dan juga Bapak ini Ada orang yang sangat Artinya damai Dan kasus dihutup ya Yes, close Berarti Siva berarti mencamput laporan Dengan pertemuan ini Ada permohonan langsung Dari pihak Terlapor Sebenernya dari Pertemuan tadi sih Tanpa perlu adanya Permohonan khusus Menurut aku Dengan Dengan apa ya Dengan penjelasan Yang udah sangat cukup Dan juga etikan baik Dari Bapak dan Ibu Dan juga terlapor Udah cukup Karena Yang aku takutin Faktor utama dari aku melapor ini Adalah karena aku gak tau Ini adalah siapa orangnya Dan motifnya apa Dan dia siapa Apakah dia Benar-benar Apa namanya Mampu untuk melakukan hal tersebut Itu yang bikin aku takut Gitu loh Jadi kenapa aku melapor Karena aku benar-benar Merasa terancam Dan aku takut Ancaman itu akan terjadi Dan setelah bertemu Ternyata semuanya Salah paham aja Gitu loh Jadi Aku harap semuanya Jadi lebih berhati-hati lagi Atas apa yang kalian Ucapin Atau kalian tulis di social media Gitu loh Dan Siapapun orangnya Apapun yang dilakuin Menurut aku Gak perlu Untuk dibully lagi Karena itu akan jadi Roda yang gak bakal pernah berhenti Gitu Jadi ini terus-terus Jadi kayak Udah apapun kasusnya Sebarin positifitas aja Di social media Pakasat mungkin bagaimana Ibu mungkin Oh iya ibu Insert Terima kasih Padahal Saya sakat Mungkin dengan media Tidak tahu Bagaimana anak saya Anak saya adalah Saya ibunya Yang melahirkan Sampai 26 tahun Pujian dari Allah Belum pernah selesai Tapi saya harus terima Insya Allah Jalan saya ke surga Kenyataannya seperti itu Bukan Pak Siapapun sudah tahu Persis anaknya seperti apa Jadi tidak sesuai dengan apa Yang dituliskan Di dalam sospe Bukan itu saja Sebagai ilus Tidak puas Mau berkata Hanya mencoba Terima kasih Dari pihak keluarga Tetap Pelabor Yang telah memberikan Maaf Dan sudah tahu Persis anak saya Seperti apa Pohorbanan seorang Saya hanya mendoakan Semoga Mbak Siapapun Kalian Bersambung Sukses Keluarga Terus dari hati sana Bang dari pihak kepolisian sendiri Akan prosesnya seperti apa Akan Anda wajib laporkah Dari pelapar Seperti apa Atau putus Begitu saja Dengan cabutan dari Siva sendiri Jadi tentunya Dengan adanya Permoran Dan juga Nantinya ada Yang kedamaian Di antara pihak lapor Maupun Tersangka Ada beberapa prosesnya Yang kita lalui Jadi mungkin ada Administrasi-administrasi Harus kita penuhi Dan tentunya Itu harus berproses Mungkin ke depannya Kita juga tidak langsung Melakukan Apa penghentian Tapi kita juga Harus memenuhi Administrasi Sudut Saya kira itu Siva tadi pas ketemu Terlapor gak dihadirin Bang Kenapa Terlapor gak Terlapor gak dihadirin Ya itu Jadi Terlapor memang Sengaja kita Tidak hadirkan Karena memang Yang bersangkutan ini Memang memilih Atap belakang Yang Mau ngabeh Bapak Keterbelakangan Sehingga kita untuk Menjaga juga dari Mental dari terlapor Untuk itu Kita memutuskan Untuk kita menghadirkan Siva tadi pas Bertemu dengan Terlapor Terlapor sendiri Seperti apa Siva mungkin Sempet ngobrol Juga kah Apa yang dikatakan Terlalu ngobrol Banyak sih Maksudnya Gak perlu juga Menurut aku Karena Peruangilan dari Ibu dan Bapak Udah cukup banget Buat aku Itu sih Sebenarnya Poin utama dari Laporan ini Adalah Awalnya Karena Aku merasa terancam Dan aku takut Apa ancaman Yang dikasih ke aku Tersebut akan terjadi Tapi Karena adanya Hal ini Proses Dari proses Awal Nangkapan Dan lain-lain Bertemu Sampai saat ini Proses mediasi Gitu kan Jadi kayak Ya udah Udah cukup Aku mengetahui Oh ternyata Insyaallah Nggak bakal Terjadi apa-apa Dan ternyata Ibu dan Bapak Juga adalah orang yang Sangat baik Aku mohon banget Tolong Apapun beritanya Yang akan Teman-teman media Semoga itu adalah Bukan sesuatu yang Berbau-bau negatif Dan tidak menyedutkan Pihak manapun Karena Penyelit stop Beli Itu yang Yang penting Bang Keterbelakangan Yang dimasukur Seperti apa bang Tapi bisa nge-DM bang Mungkin itu Agak Ya jadi begini ya Rekan-rekan Untuk Keterbelakangan ini Kita juga tidak Etis untuk mengungkap Yang jelas Dalam fakta yang kita temukan Memang dilakukan secara sadar Namun Di balik itu semua Memang Tersangka ini Memiliki Keterbelakangan mental Yang tidak Atau tidak normal Ya Dibandingkan dengan Anak-anak seumurannya Sehingga itulah Pertimbangan-pertimbangan Yang mungkin diambil juga Dari Baik itu Saudara pelampor Maupun dari pihak tersangka Saya kira itu Berarti masih di bawah umur ya Pak Jadi saya jelaskan Dia memiliki keterbalan mental Yang dimana Tidak sesuai dengan Umur normalnya Jadi mungkin Sekarang umur 25 Namun kelakuannya itu Atau sifat-sifat Perlakunya ya Bapak ya Mau nijir Tidak Sama dengan Anak-anak Di umur yang sama Yaitu di umur 25 Ya sehingga Inilah yang membuat kita Juga mempertimbangkan Untuk tidak menghadirkan Dalam Memperlihat keterangan ini Si Pak sendiri sempat kaget gak sih Ngeliat Lantar belakangnya Kaget sih Cuman Ya maksudnya Koin utamanya itu sih Yang penting Aku merasa Merasa aman Dan Mengetahui Kalau pelaku Tidak memiliki Apa namanya Maksudnya Kayak emang Apa Kaget juga disebutkan Sama Bapak Kalau gak ada Record criminalnya Jadi insya Allah aman Dan udah ada jaminan Dan lain-lain Dan itu udah cukup banget Buat aku Menurut aku Untuk hal-hal yang lain Insya Allah gak perlu dibahas lah ya Dari background Terlapor Gimana-gimana Itu udah cukup clear Disini buat aku Dan terima kasih juga Sekali lagi untuk Bang Sandhu Pol Restaksel dan Bapak Udah ngebantuin dari awal Kasus sampai sekarang Tantinya udah aman ya Ketika Ketika Lakukan aktivitas shooting Tadi yang bersangkutan juga Sudah menyampaikan Permintaan maaf Secara langsung Salaman Bahkan dipertanyakan Bahwa Dia memang Fans beratnya Siva Ya Jadi kan udah Oke Siva sedikit Tempat itu kan Tempat karena gak dibalas DM-nya ya Dari terlapor sendiri Ada pengacaman itu Dari Siva sendiri Gimana sih Sama fans Jadinya nanti bakal Kedepannya Untuk di sosial media ya Khususnya Sebenernya Bakal tetep seperti biasa aja sih Gak ada yang lebih Maksudnya ketika ada fans DM Gak sih Soalnya ini pengalaman pertama kan Buat aku Jadi selama ini Aku ngadepin Berbagai macam fans Insya Allah selalu Baik-baik aja Cuma karena ini pengalaman pertama Makanya aku takut Dan takut iya Takut itu aja Mengacaman itu Cuma kedepannya Insya Allah Semua bakal balik lagi sih Oke Oke Ibu Oke Ibu